Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Untuk teman-teman semuanya Di mana anda berada Di depan saya ini ada motor R.I. King Yang perdam Ini Keluhan orangnya Kalau setiap pagi hari Engkolannya susah Atau urip-uripannya susah Setelah saya cek ini Memang untuk engkolnya Setelahnya dia agak Kayak enggak ada kompresinya Seperti ini Ngempos Kemudian Untuk suara Perhatikan Ini saya on Stop kontak sudah on Nanti yang kelakar Susah Hidupannya susah Nah Dan Ini suaranya juga agak kemeratak ya Agak kasar sekali suaranya Oke nanti akan saya bongkar Apa permasalahan Penyakitnya yang Membuat motornya tidak Susah nyalanya Seperti itu Kita lanjutkan kembali ya Untuk perbaikan Motor R.I. King Yang Mana Penyakitnya ini Urip-uripannya susah Urip-uripannya susah Kalau pagi hari susah ya Dan kompresinya Tidak ada Kompresinya hanya Kecil sekali Tapi bisa hidup Tapi agak lama Ini setelah Saya bongkar Ini setelah saya bongkar Untuk Penyakitnya ini Karena Pistonnya ini Berat Beratikan Ini ada bekas Berat-beratan ini Sangat dalam sekali Sehingga mengenai Ring Kompresinya Kromkompresinya ini Dia kemakan Nanti tak bongkar ya Sudah saya lepas Dulu ya Untuk ring Kompresinya Saya lepas dulu Untuk ring Kompresinya Sudah Perhatikan di Ring Kompresinya Ini yang Terang Ring Kompresinya Agak kemakan Dikit Ini Legok Nah ini Legok Dalam Nah Ini Kalau yang ini Agak utuh Ini Legok Kemudian Kalau kita lihat Bloknya Bloknya Berat Nih Berat-berat Sebelah sini Jadi Permasalahannya Itu Karena Kancingan Pen Pistonnya Ini Tidak ada Jadi Kancingan Pistonnya Ini Tidak ada Sehingga Pen ini Keluar Pen ini Keluar Mengenai Setelah keluar Dia mengenai Daerah Blok Dan share Atau Mungkin Ini Kancingannya Keluar Sendiri Bisa Jadi Kancingannya Tidak ada Sehingga Pen Pistonnya Atau Pen Pennya Ini Dia keluar Kemudian Berat Di Blok Atau Kancingannya Mungkin Keluar Sehingga Ikut Kebuang Pembuangan Ini Perhatikan Ini 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 Oke Saya Pertama Ale. Oke untuk pistonnya sudah keluar jadi nah ini perhatikan nih bekas berat-berat 1 2 3 4 kayak kancingan pen mungkin ini ya ya keluar kancingannya sehingga mengenai block dan seher begitu juga piston ringnya ringnya ring pistonnya juga kena sehingga kompresinya hilang jadi yang menyebabkan kompresinya lemah ya ini kok untuk ringnya dia karena kena kemudian untuk daerah-daerah yang lain seperti membran ini saya lihat masih bagus biasanya kalau bermasalah dia ini satu ada yang mangap ya ada yang mangap ini kencang juga kotornya juga kencang berarti enggak ada masalah kemudian untuk lepak sini tadi juga ada masalah kemudian ini ada satu yang eh selangnya pecah ini selang dari nalpot emisi gas buangnya pecah ini kalau bocor seperti ini biasanya menyebabkan nembak-nembak ini maka perlu ditutup ya atau dicarikan selang ini contohnya nah ini ini dari nalpot atau emisi gas buangnya terus ditutup nanti sehingga nanti tidak terjadi nembak-nembak kita lanjutkan kembali perbaikan motor King ini sudah saya lemer untuk oversize yaitu 50 ini desa lemer dan untuk bloknya sudah hasilnya sudah hasilnya udah bagus artinya sudah tidak ada yang meret kembali karena sudah saya lemer ya yang mana yang tadinya meret disebabkan karena kancingan pistonnya keluar ini orangnya minta dibikin motornya halus karena kalau tidak dilemer maka gini ya bisa saja dipasang ya bunyi tapi biasanya suaranya agak kasar maka ini saya ambil sikap saya langsung eksekusi dengan cara saya lemer blok dan saya ganti piston ringnya ini untuk ringnya Oke untuk pemasangan dua tak ini lebih mudah bro ya daripada motor 4 tak karena memang tidak memakai atau menggunakan sistem titik atau sistem sistem top ya kita langsung saja blok blok seperti itu tentunya sebelum kita pasang dulu ya kita cek cek dulu untuk ring pistonnya caranya seperti ini bro cara memasangnya untuk memastikan list ring pistonnya pas kita tes dulu ya kita masukkan ke dalam blok cinder bloknya kita pasang dulu kita pasang seperti ini ya setelah itu kita dorong set setelah lurus kita lihat ya di sini jarak kerenggangan antara ringnya itu kira-kira ukurannya seper 20 mili ya sak silet atau sak rambut dan sampai rapet ya itu juga tidak boleh terlalu renggang karena terlalu renggang berarti kompresinya akan kurang kalau rapet nanti takutnya ketika panas dia akan ya otomatis kurang bagus ya tentunya di tenaganya juga akan kurang sip begitu Bujika untuk ring satunya juga kita pasang kita lihat juga ya pastikan benar-benar pas nah seperti ini ini ada jarak kerenggangan ya seperti 20 mili kira-kira bisa terlihat nggak bro pokoknya sak rambut ya atau sak silet ukurannya kemudian untuk piston ring atau piston ringnya ya pistonnya ini pastikan dulu kita pasang kancingnya jangan sampai lupa ya jangan seperti yang awal ya ini lupa ini gratifikasi tadinya yang ini kita dulu pasang kancingnya jangan lupa untuk eh apa namanya ada titik panah ya panah ini menunjukkan bahwa panah ini berarti ini yang bawah seperti ini posisinya ya tidak tidak ke atas seperti ini nah tapi akan tetapi dia ke bawah kalau saya masangnya lebih senang yang sebelah sini berarti saya pasang dulu kancingnya ini sudah saya pasang kancingnya sudah sip ini sudah pas tempatnya di sini ada noknya ya jadi jangan sampai tidak nge-nock kalau tidak nge-nock nanti dibuat jalan lama-kelamaan kancingnya akan terlepas langsung saja saya pasang ya kalau saya masang untuk piston ringnya ini sistem saya di langsung disini dulu Oke kita pasang pasang ringnya ini sama ya atas bawah sama tapi jangan lupa ini untuk tulisan dia yang menghadap ke atas seperti ini kita pasang perhatikan disini ada titik ini menunjukkan opas daerah sini kita pasang ya seperti ini oke sudah terpasang nah ini ini ada titiknya ya pastikan untuk sesambungannya lepas detik sini saya nantikan seperti ini nah yang kedua sini jangan lupa kebalik ya jangan seperti ini untuk tulisan menghadap ke atas nah sudah seperti ini ya setelah itu kita pasang di bloknya jangan lupa ya sebelumnya dikasih pelumas dulu tentunya dengan oli nah setelah itu kita pasang topis tonelnya menghadap ke atas ini nelpot ke bawah pas ya jangan lupa nah seperti ini panah ya panahnya menghadap ke bawah seperti ini berarti eh kita pasang nah seperti ini gitu pun juga untuk ini udah masuk ya ring satunya udah masuk semua nah oke sudah terpasang saya ulangi lagi ya Oke ini sudah terpasang ini sudah terpasang seperti ini oke setelah sekadar seperti ini ya nah posisinya seperti ini sudah masuk dan sudah terpasang ring dan pistonnya langsung kita masang ke sini ke mesin motornya maaf ya bahasa saya seperti ini kurang kejauhnya terlalu tampak sekali ya maaf sekali karena ya memang bahasa saya kemampuan saya seperti itu kemudahan bisa dimengerti oke setelah itu kita pasang di mesinnya kita pasang ya ini jangan lupa pasang ini bakker bambunya kita pasangnya ya enggak sempitku is masuk nah kita ambil kancing apa namanya kita pen untuk munterking sudah saya perbagi semuanya lemer sudah saya lemer sudah saya pasang kemarin bisa sekarang kita lihat ya kemarin waktu diengkol ini sangat sangat rendah sekarang kompresinya tidak ada sekarang kompresinya sudah padat kemudian saya engkol ya biasanya kalau diengkol kata orangnya diengkol itu susah hidupnya susah saya engkol tanpa saya gas ini sudah bisa bunyi langsung jadi ternyata tetap permasalahannya motor ini mati-mati hidupannya susah hidupannya susah kalau pagi hari permasalahannya karena memang seher atau blok sehernya terjadi meret yang sangat dalam sehingga kompresinya hilang saya bongkar sender head sender bloknya permasalahannya karena kompresinya rendah berarti memang di daerah sender head sender blok ini terjadi masalah ternyata betul ada masalah yaitu ada sesuatu yang nganceng di dalam sender head sender blok oke bro seperti itu ya tutorialnya cara mengatasi motor king yang hidupannya susah dan tidak ada kompresi semoga ini bisa bermanfaat juga ini sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.